Maggi silahkan mau bilang apa sama netizen yang suka julidnya kebangetan Tolong gunakan jari jemarinya dengan bijak ya kan Karena sebenernya hinaan yang kalian ketik itu Itu adalah doa yang sebenernya balik lagi ke diri kalian Bener Jadi gunakanlah jari jemarinya menjadi seperti doa Jadi yang baik-baik aja ngetiknya doa yang bagus-bagus Tongsok papoyok lamut mbungka oyok Artinya Apa artinya? Jangan suka menghina kalau tidak mau terhina Nah bagus ya, bagus-bagus Silahkan Mbak Meggi dan juga Meisha yuk duduk sini ya Ini kita mau kasih lihat juga nih buat Mbak Meggi dan juga Meisha Ternyata Mas Kiwil juga sempat ngeposting mantan suami Mbak Meggi Sempat posting juga di sosial media Tapi sebentar Mbak Meggi sama Mas Kiwil hubungannya Baik Gimana? Sekarang ini? Atau anak jadi jawab sayang? Enggak dong Mbak Megginya dong Enggak sih Dede taunya gimana Dede Papa sama Mama Ya baik-baik aja pasti ya Baik-baik aja Insya Allah Oke Mbak Meggi terakhir ketemu sama Mas Kiwil Wah itu sudah lama ya Sudah lama ya Tapi ini Mas Kiwil juga sempat memposting sesuatu Ini kita mau kasih lihat dulu apa postingannya Silahkan Sayang postingannya itu Oke kita bacain ya Oke kecil-kecil banget Wak Ini ada postingan dari Mas Kiwil Anakku maafkan ayahmu yang tak mampu menjagamu dari kejamnya hidup semunan kelabu Anakku maafkan ayahmu apabila tak kuasa membentengimu dari segala pengaruh buruk tontonanmu Anakku maafkan ayahmu apabila tak mampu melindungimu dari segala pengaruh buruk pendengaranmu Anakku maafkan ayahmu apabila tak mampu menjadi suri tauladanmu sebagai bekal di sisa hidupmu Anakku maafkan ayahmu apabila tak mampu menjagamu dari segala perilaku buruk lingkungan permainanmu Anakku maafkan ayahmu apabila hanya bisa diam dalam kalem ketika kita terancam Kelam maksudnya Anakku maafkan ayahmu apabila hanya bisa diam dalam ketidakberdayaan Anakku hanya doa yang bisa kupanjatkan kehadirat Tuhan untuk kesuksesan dan kebahagiaanmu di masa depan Tetaplah bangga dengan apapun yang Tuhan sudah ciptakan dan titipkan kepadamu Dan tetaplah bersyukur, ikhlas dan sabar atas semua ketetapan yang telah Tuhan gariskan dalam takdir hidupmu Rabbana haplana min azwazina wa zuriyatina kurrotu ayyun wa ja'alna lilmutaqina imama Meisha, Meisha, Meiji Mbak Meiji, gimana tanggapannya ngeliat postingan dari Mas Kiwil Walaupun memang tidak ada hubungannya sama Mbak Meiji lagi sekarang Tapi tanggapannya untuk Meisha untuk sang putri tercinta dari Mas Kiwil Sebenarnya ini ya, maksudnya ada pro kontra juga dari postingan Mas Kiwil itu Seharusnya kalau aku sih lebih kepada Mas Kiwil harus support Meisha aja Apakah itu bukan suatu bentuk support buat Meisha? Enggak, karena ada kata-kata yang aku agak gak srek gitu Karena seolah-olah dia bilang kayak gak bisa melindungi Kan aku seorang ibu gitu loh, jadi agak menyinggung juga gitu Tapi mungkin dalam mati Mungkin merasanya, merasanya belum-belom 100% Namanya juga manusia pasti ada kekurangan tidak sempurna dalam melakukan apapun Mungkin itu yang ingin dicurahkan oleh seorang Mas Kiwil Sebenarnya kalau aku pribadi gitu kan, karena banyak-banyak teman-teman media bilang Megi kamu ngelarang ya? Maksudnya ngebatesin Mas Kiwil sama anak-anak itu sama sekali Enggak bisa ditanya, May mama gak pernah ya kan? Bagaimana mama batasin gak apa ayah gitu? Berarti Megi tinggal sama mamahnya ya? Meisha tinggal sama aku di Bakasar Iya, iya Tapi maksud aku kalau Kapanpun mau ketemu Kapanpun Sekarang misalnya Lagi disini kan misalnya mau ketemu misalnya Papanya misah sama misah, aku gak ngelarang Anytime gitu Cuma Gap itu kadang-kadang dibikin sama orang-orang itu sendiri Padahal aku sendiri gak ada menghalangi atau apapun gitu Karena kan bagaimanapun juga seorang ayah itu gak ada bekasnya Betul Dan Mas Kiwil silahkan kalau dia mau mengimplementasikan rasa kasih sayangnya dia Perhatiannya dia, karena aku gak pernah memberikan batasan apapun Tidak dibatasi loh Mas Kiwil Kapanpun anytime tuh boleh ketemu dengan anak tercinta Ya pastinya dong kita yakin juga ya bahwa Apapun yang terjadi itu urusan orang tuanya Tapi anak pasti tidak menjadi korban Dan sudah dipastikan juga Kita juga yakin lah Mas Kiwil dan juga Mbak Megi pasti akan memberikan yang terbaik untuk Meisha Jadi Meisha jangan khawatir ya sayang ya Jangan khawatir ya Pokoknya Meisha tetap semangat Orang mau bilang apa biarin aja Ya karena Meisha cantik seperti apa adanya Ya harus bangga dibilang seperti papa mamanya ya sayangnya Bener ya Jangan khawatir pokoknya Jangan khawatir pokoknya